Nabung pangkal kaya Ya, kita pasti udah sering banget denger omongan ini dari kecil Tapi tunggu dulu Kalau nabung sama dengan kaya Berarti harusnya udah ada banyak banget orang yang berhenti kerja dan leha-leha sekarang Tapi nyatanya, gak gitu juga Jadi, apakah benar nabung aja bikin kita bisa cepet kaya? Oke, video ini atau kok bisa emang bukan penasihat keuangan Tapi ya, sayangnya nabung mungkin bukan jalan terbaik Kalau tujuan kita adalah jadi cepet kaya raya Soalnya, tabungan yang didiemin itu gak bakal kuat buat ngelawan ini Nah, simpelnya Misalnya aja harga semangkok makanan kesukaan kita tadinya cuma segini Tapi berapa tahun lagi bisa aja naik dua kali lipat Gara-gara adanya kenaikan harga, barang, dan jasa yang terus terjadi terus-terusan Dan akhirnya uang yang kita simpen jadi kurang bernilai Dan kita malah jadi kaya kehilangan duit Jadi kalau gitu, apa kunci sebenarnya biar bisa jadi sultan? Pendeknya, bisa ngikutin perencanaan keuangan kayak di piramida ini adalah jawabannya Setelah berhasil menuhin kebutuhan-kebutuhan dasar Dari situ, sisa uangnya bisa dijadikan buat moda lagi Soalnya penduduk negara berkembang kayak kita masih sering kerja keras bagai kuda Tapi asetnya cuma ditidurin doang Jadi, intinya adalah jangan cuma diemin dan dimpen uang doang Tapi taruh ke tempat lain yang dia bisa ngasih lebih banyak Dan salah satu caranya adalah dengan ngelakuin investasi Gak kaya nabung mode lama yang cuma diemin uang Investasi itu naruh modal Supaya nantinya dapetin keuntungan Ibaratnya, ini semua tuh kayak nanam pohon dari biji Terus nunggu-nunggu sampai kita bisa nikmatin buahnya Dan dapetin banyak biji buat ditanam lagi Tentunya ada resikonya juga Dek pohon yang bakal kena panas terik, kena banjir, atau diserang hama Karena ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi investasi Terus kalau gitu, mendingan kita investasi apa? Sebenarnya investasi udah dari dulu kita jalani Cuma mungkin bentuknya aja jadi agak beda Kita juga masih bisa investasi di sana Tapi zaman sekarang udah ada juga investasi yang jauh lebih gampang Ya, tinggal pake HP dan pencet-pencet jempol Investasi udah bisa mulai dari nominal yang kecil Terus, kita udah bisa investasi berbagai macam Kayak ini atau ini Kita juga gak perlu modal gede kayak kalo beli sawah Tapi cukup pake duit ungu atau hijau aja udah bisa mulai Tapi ingat, meski jauh lebih gampang Bukan berarti bisa salah-salah Kita juga mesti banyak baca dan juga nanya-nanya Makanya kalo mau belajar pengaturan keuangan dan investasi Bisa ikutin dari sini Intinya, biar kalian gak salah pilih investasi Dan yang paling penting gak investasi Make duit hasil utang Nabung tentunya penting dilakuin Tapi kita juga tau sekarang Kalo tabungan bakal lebih susah buat cepet beranak pinak Jadi kalo dulu kita taunya nambung bakal kaya Apakah mungkin sekarang waktunya Pata ini untuk diganti Dan seperti biasa Terima kasih GoPay gak cuma bisa digunain buat bayar berbagai keperluan Tapi juga bisa untuk berinvestasi Buat kalian yang mau mulai investasi Bisa mulai dengan jumlah kecil Mulai dari 10 ribuan pake GoPay di GoInvestasi Sub indo by broth3rmax